Halo bosku, udah mau disini dan di video kali ini kita unboxing si realme 5 pro dan ini ramnya 4GB, memorinya 128GB dan yang kita unboxing ini warnanya biru kilau yang dibanderol sekarang dengan harga Rp 2.799.000 dan itu harga resminya dan seperti biasa buat kalian semua yang suka konten unboxing langsung aja klik tombol subscribe-nya dan aktifkan opikasi bel loncengnya langsung aja kita unboxing si realme 5 pro nya ini karena udah gak segel lagi disini kita dapat minibock, coba kita buka dulu isinya dapat kartu bundling dari IM3 Eredo terus dapat petunjuk penggunaan dan kartu jaminan atau kartu garansi dapat juga disini jelly case yang warna yang ngedop kayak gini dan ini bening lanjut dapat smartphone nya kita singkirin dulu aja ada pembatas disini dapat kepala charger disini yang sudah pakai fast charging di 5V 4A atau 20W ini VOOC lanjut dapat kabel charger yang sudah USB Type-C dan di dalamnya ada warna kuning khasnya realme dan yang terakhir kita disini dapat SIM injector yang standar kayak gini aja dan gak ada headset nya oke sekarang kita langsung aja ke smartphone ini sambil kita nyalakan kita lihat dulu user interface dari bodinya si realme 5 pro nya ini oke jadi bagian belakangnya seperti ini warna biru kilau nya dan ini ada efek gradasi gitu ya seperti intan atau permata ini kita buka aja jadi belakang ini bahannya polikarbonat atau plastik dan ini glossy banget mirip kaca disini ada logo realme terus sirik jari yang konvensional ada LED flash yang single tune dan tulisan 48MP dan kameranya ini ada 4 kamera utamanya 48MP bukaannya 18MP ada ultrawide juga di 8MP makro 2MP dan juga depth sensor di 2MP dan desainnya ini ngelengkung 3D desain di kanalnya disini ada tombol power dibawahnya disini ada lubang speaker port USB Type-C lubang mic dan lubang jack audio di kirinya disini ada tombol volume dan juga slot SIM tray coba kita buka dulu slot SIM traynya disini oke disini menggunakan triple slot jadi masih bisa ditambah lagi memori eksternalnya pakai microSD di atasnya disini ada lubang mic dan di bagian depan ini ukurannya 6,3 inci yang resolusinya udah full XD plus menggunakan funnel IPS dan udah dibalut dengan Corning Gorilla Glass generasi ke 3 plus dan udah terpasang disini yang tegur sebuah pabriknya bahannya Mika terus disini ada kamera yang resolusinya 16MP bukannya 2.0 buat CLP dan juga disini ada earpiece-nya oke sekarang kita setting dulu aja si Realme 5 Pro ini oke jadi tampilan user interface-nya seperti ini si Realme 5 Pro coba langsung aja kita cek ke pengaturan tentang ponselnya disini disini dia menggunakan versi ColorOS 6.0 yang dibalut dengan versi Android 9 Pie menggunakan prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 712 IE RAM 4GB memorinya 128GB yang tersedia disini 115GB dan baterainya sendiri disini 4035mAh yang udah fast charging 20W udah USB Type-C juga oke sekarang kita langsung aja ke kamera utamanya ini kamera utamanya ada juga disini 48MP ada portret ada juga disini buat ultrawide oke sekarang kita coba kamera depannya disini ada portret juga oke untuk video disini bisa ngerekam di resolusi 720p 1080p dan 4K di 30fps kalau mau 60fps bisa bisa ngerekam di 720p sama 1080p kalau 4K masih 30fps aja dan kalau AISnya mau nyala di 30fps 1080p atau di 720p untuk kamera depan disini gak ada AISnya bisa ngerekam di maksimal di 1080p aja belum bisa 4K oke mungkin cuman kayak gitu aja video kali ini jika kalian suka klik tombol like-nya dan jika kalian tidak suka klik tombol dislike-nya kita ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax